Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Jumpa lagi dengan channel saya Lingkaran Bola Kali ini kembali saya akan berbagi informasi menarik Javier Roka diragukan bisa bawa persik sukses Di Liga 1 ini kata manajemen Javier Roka menjadi pelatih kepala persik kediri yang baru Menyisakan keraguan dari berbagai kalangan Javier Roka datang ke persik kediri Untuk menggantikan Joko Susilo Yang dipecat sebagai pelatih kepala beberapa waktu yang lalu Javier Roka ditunjuk oleh manajemen persik kediri Untuk membesut Denisa Putra dan kawan-kawan Dalam lanjutan kompetisi Liga 1 2021-2022 Javier Roka bukan nama asing Di dunia sepak bola Indonesia Hingga akhirnya Javier Roka kemudian dipilih oleh manajemen persik Untuk menggantikan Joko Susilo Penunjukan Javier Roka sebagai Nakoda baru macan putih ini Kemudian juga menimbulkan pertanyaan Bagi para supporter persik kediri Pasalnya pria asal Cili ini diketahui sama sekali Belum mengabdi untuk klub Indonesia di era Liga 1 Terkait keraguan atas Javier Roka Pihak manajemen persik kediri Kemudian angkat bicara Melalui media ofisir persik kediri Anwar Bahar Basmalah menyampaikan Jika Javier Roka sudah sangat mengenal dunia sepak bola Indonesia Dia paham karakter pemain Indonesia Karena sudah bermain 10 tahun di Indonesia Ungkapnya Menurut Basmalah Javier Roka bisa berbahasa Indonesia Sehingga ia yakin Secara komunikasi dengan pemain Tidak akan menjadi masalah Sementara itu Menurut Basmalah Bahwa Javier Roka sudah pernah melatih klub Di Liga 3 Cili Dan berhasil membawa lolos ke Liga 2 Saya kira keraguan atas semua itu Akan kami buktikan dalam pertandingan Tegas media ofisir persik kediri Sekian informasi untuk kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe Biar saya terus bisa mengupdate berita tentang persik kediri Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih